Seperti biasa memasuki tahun yang baru, jangan yang berat-berat. Saya tidak bermaksud membawa Anda pada situasi yang langsung berat. Inilah resolusi tahun 2023 yang perlu dipikirkan dan direnungkan oleh kaum mudas. Apalagi kita akan memasuki menurut kalender lunar ini adalah tahun kelinci air. Tahun yang menurut para ahli adalah tahun pemulihan, tahun penuh harapan. Dan harapan saya tentu saja adalah bagi Anda yang tahun-tahun sebelumnya kurang beruntung karena ada pandemi, karena ada macam-macam masalah. Tahun ini menjadi lebih beruntung. Dan untuk bisa beruntung tentu saja juga tidak lepas dari satu hal, yaitu cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar ini akan menentukan tindakan Anda. Kalau kita melangkah tentu saja dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan ini tidak hanya menentukan apa yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan ini akan menentukan hasil yang kita capai. Oleh karena itu, maka kita harus memperbaiki pikiran kita. Selamat merayakan Imlek bagi Anda semua yang merayakannya. Dan kalau Anda punya waktu, silakan ikut lomba foto di Jakarta Escape. Kami memasang cukup banyak lampion. Anda bisa mengambil foto dan ikut lomba foto yang tentu saja banyak angpau dan banyak hadiahnya. Saya mulai dulu dengan beberapa hal yang sederhana dulu ya. Yang pertama, bedakan dalam setiap mencari pekerjaan, dalam setiap membangun karir, membangun usaha, membangun apa saja, ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah mereka yang langsung cari uang. Dan yang kedua adalah yang membangun nama. Yang membangun nama perlu waktu, tetapi suatu ketiga dia akan dikejar uang. Yang cari uang, belum tentu bisa mendapatkan uang, dia akan kecapean. Dia akan berpikir kerja di mana ya, kerja di mana. Oh itu ada MNC, double digit, maka dia pindah ke sana. Oh itu ada startup di sana, startup itu gajinya 15 juta, saya pindah ke sana. Kenapa PHK Anda? Setelah itu belum tentu Anda bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang 16 juta, 17 juta, 20 juta. Belum tentu Anda bisa dapatkan. Bahkan saya banyak sekali mendapatkan orang sedang melamar ke tempat saya, gajinya tadi 15 juta, 20 juta, sekarang bersedia dibayarannya dengan 7 juta, 6 juta rupiah. Well, ini adalah hidup. Mereka yang mencari uang, belum tentu mendapatkan uang. Dan akhirnya keletihan dan mereka tidak mempunyai reputation. Jadi saran saya adalah jangan semata-mata berpikir cari uang. Cari juga brand, bangun brand Anda. Karena di mana Anda bekerja pertama kali itu akan menentukan Anda akan memiliki kualifikasi seperti apa. Oke, itu yang pertama ya. Jadi tidak ada kata terlambat kalau Anda selama ini cari uang, pikirkan untuk bangun brand. Gimana caranya? Yang kedua, yaitu perbaiki daya juang Anda. Kaum muda di mana-mana harus kita akui orang tua Anda jauh lebih sejahtera daripada orang tua saya. Ya zaman berubahlah, pasti tidak sama. Saya juga lebih sejahtera dan saya memperlakukan anak saya dengan cara berbeda. Tapi anak saya, Anda semua sama. Daya juangnya tidak sekuat orang-orang dulu. Namun ini adalah peluang ketika satu generasi banyak yang daya juangnya tidak begitu kuat, perbaiki daya juang Anda. Jangan mudah menyerah kalau Anda menghadapi kesulitan. Jangan buru-buru menyerah, jangan buru-buru baper. Buang rasa cemas, insecurity, mudah tersinggung. Jangan sampai nanti Anda di hari tuanya seperti orang-orang tua yang jiwanya kekanakan-kanakan. Banyak orang yang sudah sarjana, kuliah di panggung perguruan tinggi yang hebat, orang tuanya bangga, orang tuanya fokus pada pendidikan sekolah itu gelar. Tetapi kemandiriannya tidak dibangun, karakternya tidak dibangun, dan tentu saja adalah kekanak-kanakannya tidak dilepaskan. Jadi bagaimana kita sekarang yang kedua resolusi ini adalah juga harus mandiri, dan kalau orang tua Anda baik, punya uang, punya rejeki yang baik, pun Anda harus mengatakan, Ayah, it's time for me, I want to be independent. Jadi bangun kemandirian, dan kemudian beri yang terbaik dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan, dalam usaha beri yang terbaik. Berhenti menjadi pengemis orang yang suka minta-minta. Saya banyak lihat tuh, orang mau usaha minta-minta di sini, minta di sana, segala macam. Gunakan dong modal kita, walaupun itu modalnya hanya celana jin satu, walaupun modalnya hanya dapur di rumah kita sendiri, perabotan yang ada, atau sepeda motor kita. Ingatlah, kendaraan yang terpenting dalam hidup ini bukan ijasa kita, tetapi diri kita sendiri. Saya selalu bilang pada mahasiswa saya di UI, jangan jual UI-nya. Ketika mereka kemudian lulus dari program MMUI, dari program S2UI, S3UI, Pak laku nggak nih jasa saya? Eh, yang Anda jual tuh diri Anda. Sekolah itu hanya mengantarkan Anda untuk mendapatkan sesuatu. Selebihnya, berjuanglah dengan diri Anda. Kalau sesuatu itu mudah, maka harap diingat bahwa sebetulnya orang telah melewati masa-masa yang susah. Karena masa yang susah itu membuat orang jadi nanti, melakukan sesuatu jadi gampang. Karena dia sudah melewati masa-masa susah dan mendapatkan satu keterampilan keahlian. Mudah membaca. Jadi jangan takut melewati masa-masa susah. Nah yang ketiga, sudah saya singgul sedikit tadi, perbaiki karakter. Ingat, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak bisa dipercaya. Kami di rumah perubahan, beberapa kali memberhentikan orang. Dan kadang-kadang ya tidak bisa kami ceritakan pada orang lain. Orang itu bekerjanya bagus, tetapi tidak bisa dipercaya. Jadi kalau emas itu diuji dengan api, manusia itu diuji dengan uang. Walaupun uangnya hanya sedikit, hanya 100 ribu rupiah, tetapi tidak bisa dipercaya. Bagaimana kami bisa percaya uang yang 1 juta, yang 5 juta, yang 10 juta, yang 100 ribu saja dikorupsi, yang 100 ribu saja dipersoalkan. Jadi perbaiki karakter. Orang tua ingin anaknya sukses, perbaiki karakter anak anda. Karena banyak juga orang tua yang karakternya tidak bisa dipercaya. Kalau tidak, kenapa kasus korupsi jalan terus di negara kita. Karakter ini adalah fondasi. Dia mencengkam masuk ke dalam tanah. Dan dia akan menentukan seberapa tinggi gedung itu bisa dibangun ke atasnya. Jadi resolusi yang ketiga, perbaiki karakter. Nah yang keempat, ijazah bukanlah penentu. Apalagi kursus-kursus singkat. Sekarang banyak kursus singkat yang ditawarkan secara online. Dan ya tentu saja Anda baru daftar saja sudah ditransfer itu uang tunjangan untuk Anda. Saya kira ijazah itu bukan penentu. Anda kumpulkan ijazah semakin banyak pun menjadi pertanyaan. Saya dari dulu suka heran. Orang kalau punya gelar sudah profesor, tapi gelarnya banyak benar gitu dipasang semua. Mengapa sih tidak puas? Taruh saja itu gelar tertinggi Anda. Untuk apa kita pasang semua? Tidak perlu. Yang penting itu adalah Anda bisa buat apa dengan gelar Anda, dengan ilmu Anda. Bukan untuk mengimpresi. Dan penentu dari keberhasilan lagi-lagi bukan ijazah. Tapi sudah saya sebutkan tadi, yang mendasar itu adalah karakter. Bisa dipercaya atau tidak. Manusia yang membangun kepercayaan itu membangun brand yang nomor satu tadi. Dan kemudian juga kecerdasan. Ya kita harus bangun kecerdasan kita. Kecerdasan itu bisa tumbuh kok. Caranya gimana? Ya Anda makan makanan yang punya gisi yang baik. Dan tentu saja kita juga harus rajin membaca, bangun kreativitas, berani keluar dari kungkungan kita. Dan kemudian kita bangun mental kita. Kita hadapi beragam kesulitan. Dan tentu saja juga yang menjadi penentu kita adalah bagaimana kita bisa membaca arahan pimpinan. Kita membaca alam, jangan hanya membaca yang tertulis, tapi juga membaca alam semesta ini. Bagaimana Tuhan menciptakan sesama manusia ini. Bagaimana Tuhan menciptakan alam ini. Bagaimana alam bersuara, berbicara kepada manusia. Yang kelima, ini adalah resolusinya juga penting. Karena selalu menjadi kritikan di mana-mana, akhirnya saya menyerah juga. Saya mengatakan, sudahlah, cara-cara instant terima sajalah. Apa boleh buat? Kita juga suka instant. Kita juga suka yang instant. Instant saya juga senang melihat TikTok. Dan kadang-kadang saya dapat inspirasi juga dari TikTok. Ya ini instant, informasi yang instant. Kadang-kadang saya kesulitan juga membaca buku teks yang berat. Dan saya lihat di Youtube. Saya mendengarkan ceramah dari toko-toko besar, penerima adaya Nobel dan sebagainya. Dalam waktu 45 menit, saya sudah bisa mengerti isinya. Tetapi, ini tidak cukup. Cara-cara instant ini adalah cara pembuka yang mempermudah kita. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita harus melakukan eksplorasi. Jadi instant oke, tapi kemudian kita harus eksplor. Eksplor itu apa? Cari sumber aslinya. Cari lagi pada orang lain. Dan kemudian kita perbaiki, kita dalami dan jadikan pelajaran. Bila tidak berhasil dalam melakukan sesuatu atau membaca sesuatu dari cara yang instant, jangan diamkan. Dan seringkali orang-orang seperti ini ketika mendengarkan nasihat dari orang lain, mengatakan, sudah pak, sudah saya ikuti arahan bapak. Tidak berhasil juga itu. Berarti bapak salah saran-sarannya. Oh tidak begitu. Setiap saran itu pasti dilakukan dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda. Lantas bagaimana dong kalau kita sudah jalankan dan belum berhasil? Ubahlah sesuatu. Ubah apa saja. Kalau kita buka warung, ya tiba-tiba kita lihat lampunya sudah redup. Kenapa sih toko di sana laku? Oh lampunya lebih terang. Oh di sana dikasih musik. Oh di sana produknya, display-nya lebih menarik. Yang jaga lebih cantik. Orangnya lebih ramah. Tempat parkirnya lebih lebar. Pintunya lebih terbuka. Jadi cari hal lain apa yang harus kita rubah dan kita dalami. Termasuk juga kalau Anda tidak suka dengan hasil yang Anda capai, rubah lingkaran Anda. Anda harus barangkali mempunyai tempat permainan baru, lokasi baru. Saya melihat ada beberapa pengusaha di dunia ini menjadi pengusaha besar karena mereka merubah tempat di mana mereka berada. Ada salah satu pengusaha di bidang sektor keuangan di Amerika Serikat yang sangat sukses. dan dia mempunyai usaha adanya di New York, di Wall Street. Dia pindah sangat dekat sampai di Wall Street. Tapi setelah itu, dia memerlukan sumber dana yang lebih besar. Dia pengen mengelola uang dari orang-orang yang paling kaya di dunia. Kemana mereka harus pergi? Akhirnya dia pindah ke satu tempat namanya Palm Beach. Di situ ternyata banyak orang Yahudi kaya. Banyak orang-orang yang punya uang yang cukup besar. Dan para pensiunan. Dan untuk itu maka dia harus ikut main golf di tempat itu. Dia mempunyai seluruh tempat. Dan dia harus menjadi donator di situ. Nah kemudian akhirnya seorang pengusaha di bidang keuangan ini pindah ke sana, beli rumah di sana. Dan dia juga memberikan charity yang sangat besar di situ. Sehingga namanya masuk dalam list orang-orang terkaya di sana. Dan ternyata yang lain juga menggunakan cara seperti itu. Sehingga mereka bisa masuk di kalangan atas. Dan setelah itu mereka mempunyai teman-teman di sekitar situ. Dan akhirnya bisnis mereka berkembang menjadi semakin besar. Jadi kesimpulannya kalau Anda tidak suka dengan hasil yang Anda capai. Ubah siapa yang menjadi teman-temanmu. Ubah lingkaranmu. Kali di situ engkau akan melihat sesuatu yang baru. Dipilih jangan biarkan dirimu hanyut. Yang keenam jangan terlalu percaya juga pada filter-filter yang ada di sekitar Anda. Sebetulnya ngambil PhD itu ilmunya cuma singkat saja. Namanya validity dan reliability. Kita selalu menguji kebenaran. Dan untuk menguji kebenaran itu memang kita harus gunakan panca indera kita. Jangan terlalu percaya pada satu telinga. Pada dua telinga. Kita diberikan dua telinga untuk mendengarkan lebih banyak. Dan tentu saja kita harus mengecek kebenaran di sini dengan pada tempat yang lain. Dan kemudian kita juga harus membaca. Kita diberikan dua mata. Kita membaca. Sini ini benar apa tidak kita telusurin lagi di tempat yang lain. Dan seringkali kita banyak terima kiriman pesan yang begitu kita lihat ini populer sekali. Tapi kemudian kita sebarkan pada orang lain. Tapi kita tidak cek kebenarannya. Sehingga orang yang menerima kebenarannya mengatakan. Loh si bapak ini orangnya tidak valid ya. Menyampaikan informasi yang salah. Betapa rendahnya diri kita. Kita tidak membangun reputasi. Kita tidak membangun brand. Orang yang membangun brand selalu menjaga fiti dan reliability. Jadi ambillah orang-orang yang bisa memberikan informasi yang valid. Dan pilih orang-orang yang benar-benar termotivasi dan mau maju. Yang terakhir tidak bisa kita hindari. Hati-hati terhadap global economic recession yang sudah disampaikan oleh para ahli. Kita tidak bisa menyangkal bahwa economic recession itu kemungkinan besar ada. Tetapi ini adalah global. Dan global economic recession pasti akan berdampak. Saja jangan sampai dampaknya itu kemudian menjadi trust recession. Trust recession belum datang Anda sudah percaya dan Anda mengurung diri. Dan akhirnya bisnis Anda benar-benar mati. Tetapi dengan adanya global economic recession ini harus menjadi motivasi bagi kita. Bekerja lebih keras. Ingat ketika terjadi resesi dalam skala yang sangat besar. Maka orang-orang yang terpandang yang kuat yang tidak waspada pun bisa menjadi pecundang. Ingat orang-orang seperti Madoff yang pernah dipuja-puji di Wall Street dianggap berhasil. Tetapi kemudian diketahui bahwa ia melakukan penyimpangan ketika terjadi economic recession. Di Amerika Serikat sebelum-sebelumnya dia adalah tokoh yang dianggap penentu pasar. Jadi kalau saham tertentu dia beli itu harganya akan naik. Saham tertentu dia lepas harganya akan turun. Jadi orang menganggap dia itu adalah penentu pasar. Tetapi ternyata Madoff ini adalah seorang yang menganut atau menggunakan cara-cara skema ponzi. Tentu saja ini tidak sehat. Dan ketahuannya kapan? Ketika terjadi resesi. Pada saat terjadi resesi itulah kita bisa memisahkan mana pengusaha sejati, pengusaha yang bisnisnya real. Dengan pengusaha yang selama ini kita puja-puji ternyata mereka banyak menggoreng, banyak sekali melakukan hal-hal yang sifatnya fake, tidak terpuji dan lain sebagainya. Jadi mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja. Itulah tujuh hal yang saya anggap penting bagi Anda semua kaum muda untuk menjadi resolusi di tahun 2023. Saya mendoakan Anda semua sehat, sukses dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi situasi yang berubah. Ini ada banyak sekali kesempatan yang akan mengubah kehidupan kita. Stay relevant.